Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah kabupaten atas capaian transaksi toko online atau daring. Hal ini karena optimalisasi belanja pemerintah melalui toko daring dinilai mampu mencegah terjadinya praktik korupsi, mengingat tingginya nilai pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Hendrar Prihadi, langsung memberikan penghargaan kepada Pemkap Jepara atas capaian transaksi toko daring tertinggi se-Indonesia dari tahun 2022 hingga Juli 2023. Tahun 2022, Pemkap Jepara memperoleh hasil transaksi hingga 32,88 miliar rupiah. Sementara hingga bulan Juli tahun 2023, transaksi toko daring mencapai 22,48 miliar rupiah. Salah satu mitra toko daring pemerintah menyatakan akan terus mengembangkan fitur-fitur yang akan disuguhkan kepada pengguna, terutama dalam hal pembayaran. Mbis market akan terus berpartisipasi dan berkenan dengan pihak berkompetensi sehingga memberi kemudahan dalam hal pembayaran baik pemerintah maupun UMKM. Jadi kalau toko daring itu bagian daripada sistem transaksi pengadaan lewat online yang namanya e-catalog. E-catalog kami terus kita kembangkan, ada e-catalog nasional, semua penyedia jasa bisa disitu dengan produknya. Sebenarnya rencana-rencana indonesi ke depan adalah terus mengembangkan fitur-fitur yang akan kami subuhkan kepada para pengguna, pemis market, terutama yang terkait dari sisi pembayaran. Jadi kami akan mengusahakan terus berpartisipasi dan berkenan. Terima kasih telah menonton!